My dad worked here 40 years, I worked at the generating plant that was across the street. Steve Pruitt dan keluarganya terpukul keras akibat tutupnya pabrik peleburan aluminium tahun 2008. Dan belum lama ini pembangkit listrik juga tutup. Lebih dari seribu orang kehilangan pekerjaan di kota kecil ini. Tapi industri baru muncul yakni penambangan kripto. Rockdale kini menjadi lokasi dua pusat data penambangan Bitcoin. Operasi penambangan beralih ke Texas setelah Tiongkok melarang penambangan kripto. Minat pada pasar mata uang kripto yang rentan tetap melonjak selama beberapa tahun terakhir. Dan kota Rockdale menyambut datangnya para penambang kripto. Penambangan Bitcoin adalah proses komputer memecahkan masalah matematika yang rumit untuk memverifikasi transaksi di blockchain. Tapi lonjakan pabrik penambangan kripto di Amerika meningkatkan keprihatinan soal lingkungan dan keuangan. Winstone yang berpusat di Rockdale adalah operasi penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara. Menurut eksekutif Winstone, Chad Alfred Harris, ada beberapa alasan. Beberapa warga mengaku tidak terlalu mengerti soal penambangan kripto. Penambangan kripto membawa lapangan kerja dan sejumlah warga berharap ini akan membuat kota ini bangkit. Setelah Rockdale dikenal sebagai ibu kota penambangan Bitcoin, menurut Jim, banyak penambang kripto lainnya tertarik mendirikan pusat data di sini. Masalah yang kita dapatkan dengan itu adalah kegiatan, 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 dan waktu. Itu sejauh dari 18 hingga 24 bulan untuk membuat stasi yang baru. Dan kebanyakan orang yang berbicara di sini harus berada di atas dalam 3 bulan. Besarnya listrik yang dibutuhkan untuk menambang mata uang kripto menjadi masalah. Sebelum gelombang panas belum lama ini, Winstone merilis video ini. Aktivitas kripto di Rockdale membuat Jim tertarik. Tapi di tengah volatilitas mata uang kripto, pusat data penambangan Bitcoin di Rockdale ini akan terus beroperasi tanpa henti selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya.